Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina syirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri almagdubi alayhim Ghayri almagdubi alayhim Walakdallin Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Waj'alni min ibadika sholihin Amin Allahumma sholli sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Tanhallu bihi al-uqadu wa tangfariju bihilkurabu Wa tuqadabihi al-hawa'iju Wa tunalu bihilro'i bu Wahusnul hawatimi Wayustaskol gomamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wasohbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasin bi adadi Kulli ma'lumillak Untuk materi bahasa Arab kelas 3 Yaitu Asdikoi Apa artinya Asdikoi? Asdikoi ini artinya adalah Teman-temanku Berasal dari kata Sodikun Sodikun itu teman Kalau teman-temanku Asdikoi Lanjut Nah ini gambar apa anak-anak? Iya murid laki-laki Masih ingat apa bahasa Arabnya murid laki-laki? Tilmizun Tilmizun itu artinya murid laki-laki Nah kalau murid perempuan apa bu? Murid perempuan berarti tilmizatun Kemudian Nah itu ada gambarnya murid laki-laki yang tadi sama temannya Apa tadi bahasa Arabnya teman? Nah ini Kalau teman laki-laki bahasa Arabnya Sodikun Sedangkan jika temannya perempuan Bahasa Arabnya Sodikotun Lanjut Zakiun Zakiun sama Zakiatun Apa artinya Zakiun sama Zakiatun? Nah Zakiun sama Zakiatun ini artinya sama-sama pintar Zakiun artinya pintar Zakiatun artinya juga pintar Apa bedanya? Nah bedanya itu ada di penggunaannya Kalau Zakiun untuk laki-laki Sedangkan Zakiatun untuk perempuan Kenapa Zakiatun untuk perempuan? Iya karena Zakiatun Kata Zakiatun di belakangnya ada takmar butohnya Itu menunjukkan dia untuk perempuan Jadi kalau murid laki-laki yang pintar menggunakan Zakiun Sedangkan jika murid perempuan yang pintar menggunakan Zakiatun Paham gak? Alhamdulillah Kita lanjut Nasitun sama Nasitotun Sama dengan yang tadi Nasitun itu untuk laki-laki Nasitotun itu untuk perempuan Apa artinya? Nah Nasitotun atau Nasitotun ini artinya rajin Bukur ulangi Zakiun, Zakiatun artinya pintar Nasitun, Nasitotun artinya rajin Nah coba kalian perhatikan kalimat yang ada Hadha sodiki Ismuhu Ahmad Kita perhatikan kata Ahmad Nah Ahmad itu laki-laki apa perempuan? Iya laki-laki Kalau laki-laki berarti mulai awal dia harus menggunakan Yang menunjukkan laki-laki Hadha Ini laki-laki kan Kemudian Sodikun Sodikun tadi teman laki-laki Ada yaknya di belakangnya Jadi sodiki Itu menunjukkan kepemilikan aku Berarti temanku Kemudian Ismuhu Namanya Dia memakai hu Itu berarti menunjukkan laki-laki Jadi artinya Hadha sodiki Ismuhu Ahmad Yaitu Ini temanku Namanya Ahmad Bisa ya? Apa masih bingung? Kalau masih bingung Kita lihat contoh berikutnya Ini perbedaannya Hadhi sodikoti Ismuhu Halimatu Ini temanku Namanya Halimah Nah coba kalian perhatikan Kalimat Atau kata Yang diberi warna orange Sama diberi warna pink Yang orange itu untuk yang laki-laki Yang pink untuk yang perempuan Kita cari perbedaannya ya Hadha Untuk laki-laki Sedangkan hadhi Untuk perempuan Nah kalau mau memakai kata teman Yang laki-laki Berarti dia menggunakan Sodikun Hadha sodikun Ditambah yak Berarti Hadha sodiki Sedangkan kalau perempuan Memakai sodikotun Hadhi sodikotun Ini teman Ditambah yak Hadhi sodikoti Ini temanku Nah kalau mau menunjukkan nama Gimana Yang laki-laki Menggunakan Ismuhu Sedangkan yang perempuan Ismuha Paham gak Selanjut Nah ini Hadha til midhun Nasitun Ini Murid laki-laki Yang racin Hadha Itu ini untuk laki-laki Til midhun Murid laki-laki Nasitun Artinya Rajin untuk laki-laki Semuanya harus Laki-laki Yang kedua Hadhi til midhun Nasitutun Ini murid perempuan yang rajin Hadhi Ini untuk perempuan Til midhun Artinya murid perempuan Nasitutun Artinya rajin Untuk perempuan Jadi Kalau di awal kata Kalian sudah menggunakan Laki-laki Berarti seterusnya Harus Laki-laki Semua Kalau di awal kata Kalian sudah menggunakan Perempuan Berarti harus Perempuan Semua Paham gak Tidak boleh Habis hadha Kemudian Til midhun Ini Ininya untuk laki-laki Tapi til midhun Murid perempuan Gak boleh ya Semuanya harus sama Coba kita perhatikan Bacaan ini Asdikoi Apa artinya tadi? Iya Teman-temanku Ismi salim Ana til midhun Fil fasli thalith Ismi salim Namaku salim Ana til midhun Aku murid Fil fasli thalithi Di kelas Tiga Ini temanku Ini temanku Ismuhu Karim Namanya Karim Hua til midhun Zakiyun Dia murid yang Pintar Tilka Nafisa Itu Nafisa Dia murid yang Rajin Itu murid yang Rajin Ismuhu Solih Namanya Solih Karim Wa nafisa Wa solih Asdikoi Karim Nafisa Dan Solih Adalah Teman-temanku Nah Coba itu Diperhatikan Ada Kata yang Bu guru Beri warna pink Ya Itu semuanya Harus sama Kalau misalnya Laki-laki Berarti semuanya Harus Laki-laki Kalau dia menunjukkan Perempuan Berarti harus Semuanya Perempuan Paham Alhamdulillah Nah Sekarang kita Baca Mufrodatnya Bersama-sama Bismillah Irrohman Irrohim Tilmidun Murid laki-laki Tilmidatun Murid perempuan Sodikun Teman laki-laki Sodikotun Teman perempuan Zagiyun Pintar Untuk laki-laki Zagiyatun Pintar Untuk perempuan Nasitun Rajin Untuk laki-laki Nasitotun Rajin Untuk perempuan Alhamdulillah Pelajaran hari ini Telah selesai Semoga ilmu Yang Bu Guru Sampaikan Bisa kalian Mengerti Jangan lupa Mufrodatnya Kalian tulis Di buku tulis Masing-masing Tugas dari Bu Guru Juga Jangan lupa Dikerjakan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.